Karena ini bener-bener menarik sekali di lidah. Terus gak ngeganggu karakter jagungnya. Dan karakter si asin dan kawan-kawannya balance banget. The True Legend Is Come Back. Itu hashtag yang mereka gunakan. Yap, ini adalah Screaminging Free Bass. Dan apakah Screaming Liquid ini enak? Ayo kita bahas. Yo, welcome back with Fatrio. You're fucking idol. Di tangan gue ini ada Liquid. Sebenernya sebelumnya ini dia cukup-cukup melegenda lah. Makanya mereka berani menuliskan The True Legend Is Come Back. Dan di tangan gue ini udah ada Screaming Ink. Dimana yang menarik adalah tertulis new concept, new looks, dan more quality. Dan juga ada The True Legend Is Coming. Ini dia. Dari segi hampersnya teman-teman bisa lihat. Ada 4 karakter yang mewakili masing-masing rasa. Yap, dia ada 4 rasa guys. Cuma yang dikirim ke gue ini baru 2 rasa. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Seingat gue itu ada Butter Corn, terus ada Caramel Popcorn, Sticky Rice, sama Kaya Brit kalau nggak salah. Dan ini bener-bener mewakili dari si rasanya. Kalian bisa lihat ya, si Butter Corn ini dengan cewek blonde-nya atau warna rambut kekuning-kuningannya. Sama si Caramel Popcorn ini dengan cewek ala-ala Mexicano gitu guys. Dan sekilas konsep itu kayak GTA-GTAan ya. Kalau misalnya pemain game, ya mungkin akan familiar sama konsep dari packaging-nya. Hari ini kita akan bahas si Butter Corn-nya. Di sini ada Screaming King, Butter Corn, terus ada cewek blonde tadi. Ada perhatian, tidak untuk dijual digunakan untuk kecewa oleh Hama-Hama-Lemah. Ada komposisi standar VG, PG, dan kawan-kawannya. Terus 21+, ibu ambil darang vaping, buanglah sampah peta tempatnya. Dan diproduksi oleh CV Cakar Serigala Rimba Malang Jawa Timur. Terus ada story di sini. They whisper danger when I walk in. Little did they know, I'm the storm they were worried about. Elegance mixed with a hint of manage, making every heart race, but not every one town. Ya itulah bahasa Indonesia, lu transfer saya sendiri. Terus ada RL, available di 3, 6, dan 9. Dan kebetulan yang dikirim ke gue adalah yang 3-nya. 60 mili, rasio VG-PG-nya adalah 60 banding 40, Screaming Ink, dan Shake Before Use. Terus di packaging-nya menarik nih, karena lu dapet liquid sudah pasti, dan dapet coil. Coil-nya pun menarik. Di sini tempatnya tuh kayak tempat apa? Ini tempat apa sih? Tempat yang kayak gini-gini nih. Untuknya runcing-runcing ini. Terus kalau boxnya lu buka ya, itu kayak ada semacam komiknya gitu loh guys. Tuh, kayak ada, oh nama ceweknya Karina guys. Nama ceweknya ini si Karina guys. Tadi gue mau bahas dulu sama Jamet, ini tempat apa sih? Kayak gini-gini, lucu banget anjir. Kayak tempat esen atau tempat sirup gitu ya. Karena ada 0,51 ya itulah pokoknya. Intinya ini packaging dari si coil-nya menarik guys. Gue dapet 2 buah coil by the way. 2 buah coil. Alright. Dia sudah berpinta cukai. Tuh, kalau teman-teman bisa lihat dia sudah berpinta cukai guys. 2024. Ya kan? Kalau dari segi stiker kontennya tuh sama kayak boxnya. Dan langsung terlihat ada gambar jagung di sini. Kalau dari segi konten stikernya tuh, ada si perwakilan perempuannya itu si Karina. Sama langsung terlihat buttercone sama gambar jagungnya. The legend is back. So, di sini gue udah siapin device gue. Gue pake Exome dan Arta RDA Gen 2 yang full black. Ini. Kita langsung tetes aja. And as always, baterainya gue pake. Charge up guys. Charge up. Eh, ini sanggih. Dan foilnya brick bit as always, my friend. Jadi, langsung aja kita tetes. Oh, aroma-aroma jagungnya tuh udah terasa ya. Biasanya kan kalau yang gue dapet itu jagungnya bakal pekat banget atau kuat banget dibandingkan karakter krim lainnya. Apakah di buttercone by screaming yang ini sama atau jauh lebih dari? Inilah pembuktian guys. Tepat bahasa-basi langsung kita cobain buttercone by screaming. Untuk ukuran 3-nya, TH-nya menarik guys. Menggelitik tapi belum pure 3 layaknya liquid-liquid yang beredar saat ini ya. Tapi, lumayan cukup menggelitik tenggorokan dari segi TH. Nah, persimpresi gue ketika nyobain buttercone-nya si screaming-nya ini, lu dapetin sensasi dari si corn-nya atau si jagungnya. Dimana jagungnya ini sudah dibalut dengan susu, sudah dibalut dengan mentega, dan ada beberapa krim lah. Kayak vanilla krim pun ada dicampurannya di sini. Karena terasa banget ya, kayak lu lagi makan, ya lu sering lah nemuin ya si buttercone itu di beberapa tempat makan gitu atau di pingin-pingin jalan yang dia ada boot-boot yang stand boot kecil gitu. Nah, karakternya mirip seperti itu. Cuma yang menarik adalah, di sini dia yang biasa gue temu ya, yang biasa gue jumpai, pasti asinnya lebih dominan dari karakternya. si jagung ini. Tapi yang menarik di sini, lu dapetin karakter jagung manisnya, lu dapetin karakter susu yang gurihnya, lu dapetin karakter mentega yang asin, menteganya itu menarik banget dan tidak terlalu asin. Terus di endingnya, lu dapetin whole package yang, yaudah lu kayak lagi ngunyah si buttercone. Lu ngerasain tuh, kernyes-kernyes si jagungnya pun, lu dapetin sensasinya. Cuma kalau menurut gue, ini kalau manisnya dituruhin sedikit lagi ya. Jangan semanisnya. Ini tidak tergolong manis yang berlebihan, dan tidak tergolong manis yang giung ya. Cuma ini pendapat pribadi gue. Kalau manisnya dituruhin sedikit, wah ini bakal jadi bener-bener plek-ketiplek, kayak lu lagi makan si makanan aslinya guys. Karena ini bener-bener menarik sekali di lidah. Terus gak ngeganggu karakter jagungnya, dan karakter si asin dan kawan-kawannya balance banget. Gimana sih kalau menjelaskan balance itu seperti apa ya? Ya, lu dapetin semua layer yang dia jelasin di sini gitu. Atau lu dapetin semua layer yang, kalau buttercoring itu isinya bakal ada A, B, C, D, E. Lu dapetin semua. Karena kebalancenya ini. Ya, kesimpulannya, kalau jagung-jagung yang lain ya, sorry nih, jagung-jagung yang lain karakternya mungkin akan asin banget. Atau jagung yang di depan. Cuma kalau si buttercoring ini buat gue balance. Dari segi TH, untuk ukuran 3 oke. Manisnya kalau menurut gue kurun sedikit, biar lebih camik, mantap guna, menjelaskan pelak-pelak-pelak-pelak. Terus kalau dari segi lebarnya, buat gue, gue udah cukup banget menikmati liquid ini dengan sensasi lebar yang pas. Pak, nyusin. Kalau gue udah suruh kasih bintang, berapa sih bintang? Karena gue udah cukup sering nyobain liquid-liquid dengan genre corn corn-an. Ini gue berani ngasih di 3,9 dari 5 bintang. So, sekian dulu pembahasan gue tentang buttercoring chrome streaming. Dan seperti biasa, saya punya untuk orang dewasa dan jangan pernah menjadikan VIP menjadi alat untuk menggunakan narkoba. dan sampai jumpa. Peace!